Oke guys kembali lagi bareng gua yaitu Mimin yakni admin di dalam channel Oniseka Oke guys hari baru chapter baru di video kali ini Mimin akan membahas lukisem yang terbaru cuy yang di chapter 488 dimana di chapter ini kita diperlihatkan sesuatu yang tidak mengenakan dan di chapter ini guys Mimin berhasil menemukan setidaknya 5 poin dan juga 3 teori cuy apa aja 5 poin dan 3 teori itu nah kalian tonton sampai akhir oke oke seperti biasa Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua cuy kepada 1797 orang yang telah subscribe channel Mimin Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya dan Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang men-support channel ini cuy Oke guys jika kalian suka dengan video ini boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian Jika kalian suka dengan channel ini boleh kalian subscribe ya gitu aja udah kita langsung saja ke poin yang pertama let's go oke guys poin yang pertama pada awal chapter ini kita diperlihatkan kediaman dukun dan ya semua sifat celek ada di dukun tersebut guys pada awal chapter ini kita diperlihatkan sang dukun yang sedang merenungkan keputusannya ya bener guys keputusan untuk melakukan pengembangan bersama dengan Choi Dong So sekaligus dia juga merenungkan variable yang tidak bisa tertebak bagaimana cara geraknya karena dia tidak bisa mengendalikannya tidak lain dan tidak bukan variable itu adalah seong ji cuy raja gen 1 cun riang dan untuk mengatasi variable tersebut si dukun meminta bantuan pada gen 0 lebih tepatnya mantan anggota fis geng cuy atau lebih kita kenal dengan sebutan anak buahnya kim gabrong disini kita diperlihatkan ada tiga orang dari gen 0 yang membantu cheon cuy yang pertama ada belgo belgo saat muda good looking banget guys btw jika kalian lupa dia adalah orang yang dikalahkan oleh matahari ansan kemudian ada noh jaisu dia dijuluki pria terkuat namun kalah dengan anaknya baikho yakni kwon jt dan yang terakhir ada yu guang yang dimana dia tumbang di tangan zin kita guys namun pada awal chapter ini ada satu dialog dari yu guang yang membuat mimin penasaran dialog apa itu nah nanti akan membahas di teori guys mereka semua tiga gen 0 ini diperingatkan oleh bahwa seong ji bukanlah orang sembarangan namun mereka malah meremehkannya hmm bagaimana pertarungan antara gen 0 dengan seong ji guys itu poin yang pertama oke next poin yang kedua oke guys pada pertengahan chapter ini kita ditunjukkan sesuatu yang kurang mengenakan sekaligus membuat mimin semakin membenci cheon bangsa cuy baik cheon taijin maupun cheon bapaknya sama-sama bagi cheon guys pada awal panel ini kita dipertahukan kronologi kematian ibunya jin hobin namun disini hobin sedikit memaksa gadis tersebut sehingga membuat traumanya muncul guys dan trauma itu pasti disebabkan oleh taijin apa yang dia lakukan pada cewek seimut ini woi abisnya mimin pas baca chapter ini mimin kesel banget cuy pada panel ini menceritakan awal mula kematian ibunya jin hobin mulai dari datangnya ibu jin hobin pada rumah si dukun sebagai pembantu disitu mama hobin sangat pekerja keras dan itu semua dilakukan demi jin hobin sungguh ibu yang luar biasa biar telah bekerja keras bahkan sangat keras demi hobin biar dia bisa selamat dari ancaman dukun bahkan dia juga memberikan gadis ini sebuah permen atau mungkin permen terakhir dari mamanya hobin dan pada panel ini ada satu hal yang mimin notice dimana gadis kecil ini menganggap sebuah permen adalah barang yang berharga yang artinya dia mungkin bisa mendapatkan sebuah permen telah bekerja yang yang begitu keras emang guys kedua cewek ini tuh anak anjing dan pada panel ini si dukun memanggil ibunya hobin kedalam sebuah bangunan lebih tepatnya bangunan jim guys dan hal buruk pun terjadi nah hal itu akan mimin bahas di poin yang ketiga oke next poin yang ketiga oke guys hal buruk tersebut adalah dimana mama hobin dibukuli oleh si dukun bangsa tersebut dan gadis ini melihat semuanya mimin disini masih positive thinking karena gadis ini bilang kalau mamanya hobin dibukuli tapi saat lihat ekspresi ibu hobin dan wajahnya tidak ada bekas pukulan sama sekali malahan dari wajahnya kelihatan bahwa mama hobin terluka pada mentalnya mimin di dalam kamar langsung teriak karena hal yang mimin sebutkan di teori mimin pada chapter sebelumnya dan hal itu yang mimin harap tidak pernah terjadi malah kemungkinannya semakin besar guys karena chapter ini dan pada momen ini ibu hobin tetap berusaha tegar dan kuat bahkan dia bilang kalau mereka hanyalah latihan judul namun teon baju singan ini membuka baju dan menyuruh mama hobin membuka bajunya disini mimin jujur sangat-sangat marah tapi tetap aja ya kan mimin masih berusaha positive thinking mungkin yang dimaksud adalah membuka baju kemudian mengganti bajunya dengan seragam judul disini mama hobin menolak ajakan tersebut dan meminta agar menghentikan semua ini dan dukun pun mengiyakan permintaan mamanya hobin namun setelah memberi harapan dia pun menghancurkan harapan itu dan dukun mengancam bahwa dia akan mengorbankan hobin untuk ritual berikutnya guys sungguh emang anjing banget ya manusia satu ini itu poin yang ketiga oke next poin yang keempat oke guys pada panel ini kita diperlihatkan saat mama hobin menangis dan bertanya-tanya sebenarnya apa kesalahan yang telah dibuat oleh dirinya dan juga jin hobin sehingga membuat dukun tersebut bersikap seperti itu nah nangisan mama hobin mengakibatkan dukun tersebut teringat dua sosok ini guys yakni wanita ini dan pria ini sebenarnya siapa wanita itu dan orang mirip ledogyu ini jujur ya mimin pertama kali lihat orang ini mimin kira itu ledogyu ternyata enggak dan setelah mengingat hal itu dukun langsung marah besar dan meluapkan semua almarahnya ke mamanya jin hobin cuy sembari berkata-kata dan mengumpat sehingga membuat mimin bertanya-tanya guys apakah perempuan ini yang membuat cehon semarah itu kepada mamanya hobin dan dia terus-terusan berkata kalau dia adalah korban bukannya pelaku hmm mimin semakin penasaran guys siapa wanita ini dan hal ini akan mimin bahas di teori guys panel berpindah saat cehon terus-terusan memukuli mamanya hobin sampai tak berdaya dan saat itu cehon memberitahukan sebuah fakta yang buat mama hobin terkejut namun enggak berhenti sampai disitu guys dia menyekik mama hobin sampai meninggal dunia dan semua itu disaksikan oleh gadis ini dan hal tersebut membuat jin hobin sangat marah karena mamanya dibunuh guys bukan bukan bener kan guys teori mimin pada chapter sebelum kalau mama hobin sebenarnya dibunuh bukan bunuh itu poin yang keempat oke next poin yang kelima panel berpindah ke kediaman si dukun dan terlihat ada penjaga yang sedang berganti guys dan dari kejauhan ada bencana yang datang menghampiri si dukun atau lebih tepatnya ada kematian yang akan datang menjemput cehon dari kejauhan terlihat jin hobin dengan wajah yang penuh dengan amarah merah padam datang menghampiri penjaga itu panel pun berpindah ke jenriang family ya seperti biasa lah partai jin memang seperti itu guys suka membuat kita penasaran kita ditunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa dimana salah satu cunriang family sedang berlatih namun dia kelelahan dan kebingungan kenapa hobin bisa kuat itu dalam waktu yang cukup sing dan kita juga dikonfirmasi alasan kenapa jin hobin selalu kalah dengan kim miru alasannya adalah hobin tidak pernah serius saat melawan kim miru karena pada poin ini miru mengatakan kalau hobin kalah dalam judo jadi yang memintangkan memang hobin kalah dalam judo guys namun dalam pertarungan nyata hobin pasti bisa menang dan selama ini seong ji tidak pernah membesarkan hobin dia hanya membantu hobin mengeluarkan potensi aslinya karena dalam diri jin hobin hobin mengalir darah seorang legenda cuy emang bener guys dalam diri hobin mengalir darah seorang legenda yakni legenda sirium korea sekaligus pendiri dari jin mujin jadi wajar cuy jika jin hobin menyandang nama maharaja karena dia adalah orang yang memiliki potensi yang luar biasa untuk menyaingi Lord yundo kita juga guys dan ayahnya jin hobin dikatakan sebagai rivalnya kebrong guys bum gak baru kali ini jauh mimin membaca lukisem ada satu nama yang disandingkan dengan kim gabrong akan disebut-sebut menjadi rivalnya guys awo ini bener-bener luar biasa dan untuk hal ini akan mimin bahas di teori cuy oke guys itu tadi 5 poin yang dapat mimin temukan sekarang kita akan beralih ke teorinya cuy let's go oke guys teori yang pertama adalah teori ini mengenai dialog yu guang oke guys berdasarkan dialog dari yu guang yang dia bilang seandainya bos gabrong tidak masuk politik namun yang menjadi sorotan mimin adalah kalimat ini atau dialog ini muncul setelah dialog yang menyatakan bahwa nama baik fish gabrong telah jatuh ke tanah yang mimin tangkap atau dapat mimin teorikan pada dialog ini adalah penyebab jatuhnya fish gang itu dikarenakan gabrong yang mau masuk politik guys namun keputusan itu sebenarnya masih ada pertentangan dari anggotanya sendiri sehingga membuat yu guang mengatakan seandainya dia berandai-andai dengan kata lain denial kalau sebenarnya gabrong seharusnya tidak masuk ke politik cuy tapi yang namanya gabrong pria dengan tinjuan legendaris mungkin dia sudah mendapatkan semuanya saat digeng fish gang cuy sudah mendapatkan kekayaan kekuasaan ketenaran dan juga wanita sehingga dia memutuskan untuk terjun ke politik ibaratnya mencari suasana baru namun dia selalu kalah di politik guys itu teori mimin yang pertama menurut kalian gimana guys komen di bawah ya mengenai dialog yu guang ini cuy oke next teori yang kedua adalah teori mengenai siapa sosok wanita pada panel ini dan apa yang sebenarnya terjadi oke guys ini menurut mimin teori yang cukup menarik bahkan sangat menarik pada chapter ini siapakah sosok asli wanita ini cuy saat kalian melihat panel wanita ini tersenyum ya guys bukankah dia mirip dengan seseorang ya bener dia mirip dengan ceon tai jin jadi dapat mimin simpulkan kalau wanita ini adalah ibu dari ceon tai jin selain bentuk matanya yang sama mulutnya juga sama namun guys apa hubungan ibunya ceon tai jin dengan pria ini tidak lain dan tidak bukan adalah ayahnya jin hobin dan kita juga ditunjukkan panel dimana wanita ini memohon dan menangis dapat mimin kesimpulkan bahwa ibunya tai jin pernah mengalami hal yang sama seperti ibunya hobin namun mungkin tidak lebih parah atau bahkan jauh lebih parah karena kita belum diperlihatkan tapi paling enggak ibunya tai jin pernah di posisi ibunya hobin guys dan sosok ceon yang menghajar ibunya hobin dahulu mungkin adalah ayahnya hobin yang menghajar ibunya tai jin mungkin ini seperti rantai setan karena ceon mengingat dua orang itu secara bersamaan saat istrinya menangis dan ada ayahnya hobin jadi kemungkinan ayahnya hobin ini menghajar keluarga atau ayahnya atau siapapun dari istrinya ceon dengan kata lain ibunya tai jin guys ya sebenarnya kasian itu guys jin hobin karena dia tidak tahu apa-apa untuk mamanya hobin mimin kurang tahu ya saat dia diberitahukan semuanya matanya menunjukkan reaksi terkejut itu menurut mimin menurut kalian gimana guys hubungan antara mamanya hobin mamanya tai jin bapaknya hobin bapaknya tai jin komen di bawah oke next teori yang ketiga sekaligus teori yang terakhir yakni tentang sosok ayah hobin cuy oke guys baru kali ini menurut mimin ya seinget mimin 488 chapter baru kali ini ada orang yang disandangkan dengan kim gabrong selain baik ho guys dengan kata lain kemampuan ayahnya hobin sudah dipastikan minimal setara dengan kim gabrong buktinya dia dipanggil rival guys jadi tidak menutup kemungkinan di gen 0 ada banyak orang seperti kim gabrong dan juga ayahnya hobin maksudnya gimana min maksudnya ada banyak orang yang sangat kuat antara dengan kim gabrong dan juga ayahnya hobin ini sekaligus menunjukkan rasa lega buat kita guys karena apa karena gabrong masihlah orang yang terjangkau bukan seperti langit yang tidak terjangkau dengan kata lain di masa depan gen 2 pasti ada yang bisa sekuat kim gabrong cuy dan mimin semakin berharap kalau manhua gen 0 cepat-cepat dibuat oleh pak tai jin guys kita ingin tahu kan bagaimana perjalanan gabrong menyatukan fishgang mengalahkan musuhnya dan lain sebagainya iya guys mimin yakin guys ada dua orang lagi yang menjadi rival gabrong dan juga ayahnya hobin yang pertama adalah kang ase cuy yakni ayahnya seong seong gun ini bentar guys seong gun sekuat itu pasti ada darah legenda yang mengalir di dalam dirinya kita belum tahu loh kang ase itu siapa guys sebenarnya dan orang yang kedua sudah pasti adalah ayah dari maharaja lord yundo cuy yang menjadi puncak logism saat ini itu teori mimin yang ketiga menurut kalian gimana guys komen di bawah ya oke guys itu tadi 5 poin dan 3 teori yang dapat mimin temukan di dalbukism chapter 488 apabila ada kurang lebihnya mimin mohon maaf yang sebesar besarnya dan bisa kalian tambahkan di kolom komentar cuy oke guys jika kalian suka dengan video ini boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian jika kalian suka dengan channel ini boleh kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya ya seperti itu aja lah dan kita teorikan bersama cuy siapa yang paling kuat diantara keempat orang ini yakni kim kaprong ayahnya hobin ang ase atau ayahnya yundo guys oke guys see you in the next video bye bye bro sub indo by broth3rmax